Saya optimis dengan adanya kerjasama, dengan adanya kolaborasi ini dengan Forum Komunikasi PKBM, rata-rata langsung ke Kabupaten Bandung akan meningkat. Saya sangat apresiasi kepada Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Bandung yang hari ini diwisuda 7.390 orang. Ini luar biasa ya. Mungkin dalam sejarah baru hari ini bisa mencapai 7.000 sekian. Nah tentunya ke depan jangan perlindungan di sini dan jangan merasa puas. Tapi kita ada beberapa titik lopu sasaran yang harus dilakukan. Di antaranya Ketua RT, Ketua RW saya yakin masih belum ada yang perangkat desa atau RT RW yang masih sekolahnya belum ke SMA. Maka kita perlukan untuk segera paket C ya. Dan kita penuhi dengan adanya perundangan-undangan. Karena salah satu syarat untuk perangkat desa, RT RW itu minimal SMP ya. Maka kita dorong PKBM ini untuk menggarap sasaran seperti itu. Yang kedua PKK. Terus ada lagi guru ngaji yang saat ini kan diberikan kesempatan untuk mengajar ngaji di sekolah. Nah kita imbangin juga PKBMnya. Artinya pendidikannya. Minimal SMP atau SMA yang paket B dan paket C. Maka saya yakin kurang lebih sasaran yang sudah jelas di depan mata itu target kita Rp50.000. Nah dengan Rp50.000 ini, ini akan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah. Maka ini kadis pendidikan harus komunikasi dengan Duk Capil. Bagaimana ini bisa adanya evaluasi dan perbaikan dalam data ya. Karena endingnya kan di Duk Capil. Nah kalau misalkan yang tadinya lulusan asalnya SD ya. Terus sudah mendapatkan jasa SMP paket B. Nah ini juga segera otomatis perubahan di Capilnya. Sehingga nanti akan kelihatan peningkatan rata-rata lama sekolah. Untuk itu saya optimis dengan adanya kerjasama. Dengan adanya kolaborasi ini dengan forum komunikasi PKBM. Rata-rata lama sekolah Bupati Bandung akan meningkat. Berang! 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 Berang!